Untuk menebus manusia harus jadi manusia, lahir menjadi bayi kecil, nanti sengsara, nanti wafat, dan lain sebagainya. Kok menjadi rumit persoalannya? Kenapa tidak sudah langsung saja Allah, aku mengampuni semua dosa manusia, dari Adam sampai kiamat, pus, bul kipal kipul, beres. Kan bisa harusnya karena Allah maha kuasa. Kenapa Allah tidak melakukan otomatis begitu saja? Tema kita kalau dikalimatkan dalam bahasa latin itu seperti ini, kurdeus umum. Kok Yesus Kristus repot-repot menjadi manusia? Kok harus seperti itu tuh kenapa? Beberapa pertanyaan yang umum itu seperti ini yang pertama. Mengapa Allah sosok kejam dengan mengorbankan putranya sendiri? Ini kan kalau kita melihat dari sisi luar kekristenan, kalau melihat agama kristenan ini kan ajaib ya. Ini Allahnya ini kok seperti haus darah untuk menyelamatkan manusia, kok kejam banget putranya sampai dikorbankan. Ini Allah yang apa sih ini gitu. Yang kedua tentu yang sudah kita ungkap di awal tadi, mengapa Allah harus menjadi manusia? Lalu yang ketiga, ini paling asik ini, paling asau di antara komentar atau pertanyaan yang lain. Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni dosa manusia otomatis? Ini paling luar biasa pertanyaan atau komentar seperti ini. Bukankah Allah maha kuasa? Betul Allah maha kuasa. Bukankah Allah bisa berbuat segala sesuatu? Betul Allah bisa berbuat segala sesuatu. Lalu kenapa harus ruwet sekali untuk menebus manusia? Harus jadi manusia, lahir menjadi bayi kecil, nanti sengsara, nanti wafat dan lain sebagainya. Kok menjadi rumit persoalannya? Kenapa tidak sudah langsung saja Allah? Aku mengampuni semua dosa manusia, dari Adam sampai kiamat. Pus! Pul kipal kipul! Peres! Kan bisa harusnya karena Allah maha kuasa. Kenapa Allah tidak melakukan otomatis begitu saja? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ringan untuk dijawab. Para teolog sudah mencoba memaparkan berbagai jawaban. Ini memang teologi berat, tetapi saya akan menyederhanakannya. Paling kurang begini Bapak dan Ibu, Saudara-saudari. Paling kurang kita paham duduk perkaranya. Bagaimana menjelaskannya. Terutama menyangkut pertanyaan ini. Kan Allah bisa mengampuni langsung. Sekali tiup, dosa manusia beres, diampuni. Kok tidak itu saja yang dipilih? Kok yang dipilih yang ruwet, yang sulit, yang berat, yang menyiksa, yang menyengsarakan? Dan kita akan melihat pertama-tama bahwa Allah itu menciptakan tanda petik sistem. Yang di dalam bahasa Alkitab itu disebut dengan sungguh amat baik. Kita lihat kejadian 1 ayat 31. Ini penutup penciptaan, yaitu pada hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti, Saudara-saudari, Allah kita itu Allah keteraturan. Karena melihat semua teratur, semua pada tempatnya, itu dalam bahasa sekuler, dalam bahasa yang sering kita dengar namanya sistem. Sistemnya yang dibuat oleh Tuhan, itu sudah luar biasa sempurna, luar biasa bagus. Karena diatur sedemikian rupa oleh Allah Sang Pencipta, Bapak kita. Berarti Allah kita itu Allah keteraturan. Allah yang membuat suatu sistem yang dalam bahasa Alkitab dinamakan sungguh amat baik. Kita lihat bagaimana sungguh amat baiknya itu. Saya memberi beberapa ayat. Lebih dari ini sebenarnya, tapi saya memberi contoh-contoh ayatnya saja. Kediatan satu ayat empat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini kan sistem, Saudara-saudari. Ada sistem siang dan malam itu berganti-ganti dan pisah. Ini contoh kecil saja yang memungkinkan kita bisa beristirahat. Coba kalau terang terus 24 jam, 7 hari seminggu, waduh, kita pusing juga. Kita melek terus gitu. Nah ini sistem kalau bahasa sekulernya, bahasa sehari-hari. Kita lihat kejadian satu ayat tujuh. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ini disebut baik, sungguh amat baik. Ini juga sistem. Air itu dipisah-pisah. Sehingga kalau di bagian ayat yang lain, ya daratan terpisah dengan air. Coba kalau dicampur-campur, air yang di atas itu kan berarti air awan dan sebagainya itu. Air yang di bawah berarti air laut. Coba kalau campur begitu saja, daratan harus ada di mana, saudara-saudari. Berarti ini sistem yang dibuat Tuhan yang disebutnya sungguh amat baik. Dalam bahasa fisika, itu namanya hukum alam. Dalam bahasa ilmu pengetahuan sains, itu namanya hukum alam. Hukum alam itu sesungguhnya suatu sistem yang dalam bahasa rohani disebut sungguh amat baik. Kejadian satu, ayat 14. Berfirmanlah Allah, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Perhatikan, masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan sistem dunia ini dengan masa-masa yang tetap. Sehingga kita bisa tahu, nanti setelah musim hujan, itu musim apa, musim apa, musim apa. Sehingga orang bisa mengantisipasi, orang bisa membuat rencana. Misalnya di negara-negara 4 musim, kan urutannya selalu seperti itu. Coba Anda bayangkan, kalau hari ini itu 24 jam, hari besok 27 jam, hari berikutnya cuma 13 jam. Harinya tidak tetap. Tidak ada sistem, tidak ada keteraturan. Tahun-tahunnya juga tidak tetap misalnya. Kacau kita ini membuat rencana. Jadi Tuhan kita, hal pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke tema tadi itu adalah Allah Bapak kita, Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita sembah, Allahnya keteraturan, Allahnya sistem. Yang membuat semuanya itu sudah menjadi hukum. Yang kita namakan dalam bahasa Alkitab sungguh amat baik. Berarti Allah menciptakan suatu sistem yang itu sudah bekerja sedemikian rupa menurut apa yang Allah rancangkan. Kan Allah merancangkan, nanti juga akan saya bahas, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kan begitu. Itu sudah Allah rancangkan, seperti itu. Itu contoh-contoh hukum alam. Yang agak bercanda sedikit, saya juga bisa memberikan contoh agak-agak bercanda lah. Allah itu sudah merancangkan bahwa kuku kita ini tumbuh, gigi tidak. Sistemnya begitu. Coba Anda bayangkan kalau Allah mengubah semenang-menang sistem itu. Hari ini yang tumbuh adalah kuku kita. Gigi tidak tumbuh. Coba mulai besok Allah membuat sistemnya berantakan. Gigi kita yang tumbuh. Coba bayangkan, saudara-saudari. Pemotong kuku itu banyak dijual di mana-mana. Adakah pemotong gigi dijual? Nah ini sistem. Dari beberapa hal yang sederhana pun, kita membuat sungguh amat baik itu. Kita bisa breakdown menjadi hal-hal yang kecil dengan banyak contoh-contoh sederhananya itu. Pertama ini dulu. Dan yang penting juga adalah Allah tidak mengkhianati sistem ciptaan yang sudah dibuatnya. Maksudnya begini. Tuhan Allah itu membuat sistem ciptaan atau bahasanya hukum. Kalau tentang alam kita sebutnya hukum alam. Hukum alam itu ya sudah seperti itu. Sudah Allah ciptakan demikian itu. Dan catatan yang kedua adalah Allah kita tidak pernah semenang-menang terhadap sistem itu. Pada saat dulu sudah dibuat sistem seperti itu, kemudian tidak bisa Allah itu. Bukan tidak bisa, tapi Allah tidak semenang-menang. Tiba-tiba di tengah jalan diubah. Hanya karena ada kejadian apa diubah. Saya akan memberikan contoh-contoh sederhana. Gravitasi misalnya. Gravitasi ini kita semua tahu. Gravity ya. Gravitasi membuat barang itu kan jatuh dari atas ke bawah, menuju ke bumi. Karena ada yang namanya gaya tarik bumi. Gravitasi itu diciptakan Tuhan sebagai sebuah sistem hukum cara kerja. Yang sungguh amat baik. Sehingga membuat dunia ini bekerja sungguh amat baik. Dan Tuhan tidak semenang-menang mengubah hukum itu, meskipun ada bahayanya juga sistem atau cara kerja atau hukum gravitasi ini. Gravitasi itu membuat kita beresiko jatuh, celaka, dan mati. Anda kalau berada di gedung yang sangat tinggi, tingkat sekian, gravitasi membuat kita berada dalam keadaan beresiko jatuh, celaka, mati. Tetapi apakah resiko itu membuat Tuhan mengubah hukum itu? Contohnya begini. Andekan Tuhan menghilangkan gravitasi karena melihat hamba-hambanya ada yang jatuh. Waduh, kasihan saya ini. Kata Tuhan. Karena ada orang di gedung tinggi bekerja nanti jatuh. Saya ubah sistemnya semenang-menang, hilangkan gravitasi. Apa yang terjadi, saudara-saudari, kalau Tuhan semenang-menang menghilangkan gravitasi? Mengubah sistem yang sudah dibuat sejak awal mula itu. Mengubah hukum yang sudah ditetapkan sejak awal mula itu. Kacau. Ini akibatnya. Kita bahkan duduk di kursi pun tidak bisa karena tidak ada sistem. Karena Tuhan semenang-menang mengubah cara kerjanya. Kita tidak bisa loh duduk seperti ini tidak bisa loh. Mikrofon yang saya pakai ini akan terbang melayang-layang, tidak jelas. Laptop yang di depan saya ini akan kemana-mana, tidak jelas. Karena tidak ada yang namanya hukum yang sungguh amat baik itu. Jadi hal yang sangat simpel ini kita bisa renungkan bahwa Tuhan tidak semenang-menang mengubah suatu sistem yang sungguh amat baik itu. Hukum yang beliau tetapkan. Cara kerja yang sudah dirancang sedang semula. Hanya karena ada resiko. Tuhan tidak semenang-menang mengkhianati sistem yang sudah dibuatnya. Jadi tidak bisa begitu saja. Pokoknya aku sulap, selesai. Aku sulap, beres. Karena kalau disulap beres, bukannya beres. Tapi mengakibatkan kerusakan yang lain lagi. Nah itu yang terjadi. Yang disulap kayaknya beres tadi bisa menyebabkan kerusakan yang lain lagi. Contoh gravitasi tadi. Supaya orang tidak jatuh, Tuhan sulap. Otomatis bulgi-balgi-bul. Gravitasi hilang. Supaya tidak ada orang jatuh. Apakah itu sungguh amat baik? Itu bukan sungguh amat baik. Karena yang sungguh amat baik justru dikianati. Karena mengubah grafiti. Atau mengubah gravitasi. Air mengalir ke tempat rendah bikin banjir. Tuhan bilang otomatis semua hari ini semuanya bus. Air jangan mengalir ke tempat rendah supaya jangan aja banjir. Apakah itu kebaikan? Tidak. Jadi yang sungguh amat baik ketika diubah, diintervensi, dikianati. Maka bukan yang terjadi sungguh amat baik. Karena menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah ini anda bayangkan sekarang diterapkan pada hukum rohani. Ini hukum alam, hukum jasmani. Apakah Tuhan hanya menciptakan hukum jasmani? Tidak. Tuhan juga menciptakan hukum rohani. Sistem yang sifatnya rohani tentu saja. Karena Tuhan menciptakan hal-hal yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu kan berarti jasmani alamiah. Yang tidak kelihatan spiritual rohani. Maka Tuhan pun menciptakan yang sungguh amat baik ini. Tidak hanya dalam bidang badaniyah atau jasmani atau fisik. Tetapi juga menyangkut hukum-hukum yang namanya hukum spiritual. Apakah ada itu hukum spiritual? Ada. Apakah ada sistem rohani? Ada. Tuhan juga membuat sistem rohani. Karena manusia terdiri dari dua bagian. Yang artinya adalah di dalam diri manusia itu ada yang fisik. Yang menyatu dengan nafas hidup. Yang disitu dikatakan sebagai sesuatu yang menghidupkan dari Allah. Berarti spiritual sifatnya. Ya kita perhatikan sistem tanda petik rohani itu apa. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jati itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini terkait dengan kerohanian manusia. Jadi Tuhan juga membuat sistem rohani. Sistem spiritual. Bukan hanya sistem alam jasmania. Dengan memberi perintah kepada manusia. Kejadian 2 ayat 17. Semua boleh kamu makan. Tapi yang itu jangan kau makan. Pohon pengetahuan itu. Karena kalau engkau memakannya pasti engkau mati. Ini sistem yang diciptakan Tuhan untuk rohani manusia. Jadi kalau berani-berani melanggar sistem itu. Maka kamu mati. Ini yang berarti tanda petik sistem rohani. Sebagaimana juga tadi sistem jasmani. Kalau kita ubah dengan perbandingan. Kalau kita ubah dengan perbandingan. Kan seperti ini kira-kira. Gravitasi. Tuhan ini perbandingan ke hal yang fisik. Supaya kita mudah menggambarkannya. Tuhan membuat sistem jasmani. Lalu janganlah kau melompat ke bawah. Pada hari engkau melompat pastilah engkau mati. Ini perbandingan. Demikian juga sistem yang rohani tadi. Kalau engkau memakannya engkau mati. Kalau engkau lompat ke bawah. Gravitasi engkau mati. Itu sungguh amat baik seperti itu. Lalu ternyata dimakan. Dan perhatikan bahwa kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu mengambil buahnya, memakannya, memberikan kepada suami dan bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Ini berarti sistem yang dilanggar. Sistem yang tidak diikuti oleh manusia. Sistem rohani yang tidak diikuti oleh manusia. Berarti kemudian mereka mati. Mati di sini berarti terpisah dari sumber kehidupan. Dan memang betul manusia memakan buah itu dan berakibat kematian itu datang. Kalau kita balik. Seandainya dulu manusia tidak makan buah itu, mati enggak manusia? Tidak. Karena manusia diciptakan dalam keadaan bersama dengan Allah. Hidup kekal. Tapi karena sistemnya dilanggar maka mati. Coba saya bandingkan. Saya beri perbandingan dengan ini tadi. Jangan engkau melompat ke bawah. Kalau engkau lompat engkau mati. Saya beri ayat sendiri. Ini ayatnya dari Alkitabnya Romo Bayu sendiri. Lalu perempuan itu mengajak suaminya melompat ke bawah. Dan mereka melompat bersama-sama dari ketinggian gedung itu. Mati enggak kira-kira saudara-saudari? Mati. Kenapa? Karena sistemnya dilanggar. Berarti keburukan yang terjadi di dalam dunia fisik kita. Maupun dunia rohani kita. Karena ada hukum Tuhan yang dilanggar. Tapi apakah Tuhan kemudian mengubah hukum itu? Ya tidak. Apakah karena ada orang yang mati karena melompat dari gedung. Tuhan otomatis menghilangkan gravitasi? Ya tidak. Karena jika mengubah hukum itu. Terjadi keburukan yang lain lagi. Ini penalarannya. Maka saudara-saudari. Apakah supaya tidak banjir Tuhan mengubah sistem hukum alam? Tidak. Karena akan membuat kerusakan yang lain lagi. Itulah kenapa ketika sistem rohani dibuat seperti ini. Kemudian manusia berdosa. Lalu Tuhan tidak otomatis mengubah sistemnya. Pokoknya sudah dosamu hilang otomatis. Ini perbandingannya sama dengan soal gravitasi tadi. Supaya jangan ada orang jatuh. Pokoknya gravitasi hilang otomatis. Ini akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah Tuhan sudah membuat sistem pengampunan. Sama seperti air. Tuhan sudah membuat sistem itu kan mengalir ke bawah. Makanya manusia harus mempelajari drainase. Bagaimana cara mengelola air. Dan mengenai dosa manusia. Tuhan pun sudah membuat hukum. Mengenai bagaimana manusia diampuni. Bukan berarti otomatis. Puh! Selesai. Bukan berarti hukum air tadi diubah. Puh! Air tidak mengalir ke bawah lagi. Bukan. Tapi dibuat sistemnya. Nah sistem pengampunan itu ada dalam kitab imamat. Bagaimana manusia yang sudah salah tadi. Bisa mendapatkan pendamaian. Yaitu diampuni dosanya. Tuhan sudah memberi sistem di situ. Saya memberikan tanda petik sistem pengampunan. Di kitab imamat. Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Haruslah ia mempersembahkan. Dan seterusnya. Korban penghapus dosa. Dengan demikian. Imam mengadakan pendamaian. Jadi kalau manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah membuat sistem. Tuhan sudah membuat hukum. Secara rohani. Kalau manusia berdosa. Buatlah korban. Sehingga dengan korban itu dibersihkan dosanya. Bukan otomatis. Fuh kamu bersih. Bukan. Tapi manusianya harus membuat korban. Kok begitu? Karena begitulah sistem yang dibuat oleh Tuhan. Lihat lagi dalam imamat 5 ayat 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nyambung ayat 18. Haruslah ia membawa kepada imam. Seekor domba jantan. Yang tidak berjelah. Yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian. Dan seterusnya. Berarti ini sistem yang dibuat Tuhan. Manusia berdosa. Minta ampun. Membuat korban. Diampuni. Nah gitu ya. Ini sistem yang dibuat Tuhan. Sehingga manusia harus mengikuti itu. Supaya selamat. Air mengalir ke bawah. Dibuat alirannya. Alirannya tertib. Tidak terjadi banjir. Mengikuti sistem itu. Tidak dilanggar sistemnya. Air. Gravitasi. Barang jatuh ke bawah. Maka kita menghindari lompat ke bawah. Sehingga selamat. Sistemnya dibuat. Dan kita harus mengikuti hukum cara kerja itu. Nah cara kerja kerohanian Tuhan buat seperti ini. Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban. Diampuni. Itu sistem rohani yang dibuat Tuhan. Bukan. Fuh. Kuampuni semuanya. Beres. Tidak. Karena sudah dibuatkan sistemnya. Ada lagi. Satu lagi ayatnya ya. Imamat 6 ayat 6. Sebagai korban penebus salahnya. Dusanya tadi itu. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan. Seekor domba jantan yang tidak bercelah. Dan seterusnya. Menjadi. Korban penebus salah. Lanjut. Imam harus mengadakan pendamaian. Bagi orang itu di hadapan Tuhan. Pendamaian itu berarti. Dosa diampuni. Itu maksudnya pendamaian itu. Allah dan manusia berdamai lagi. Jadi sistem spiritual yang dibuat adalah. Manusia berdosa. Manusia mohon ampun. Ada korban. Kemudian diampuni. Maka kalau Tuhan mau mengadakan penghapusan dosa. Ya ikutlah sistem seperti itu. Nah di dalam sistem kerohanian yang seperti itulah. Cara kerja seperti itulah. Barulah. Perjanjian baru bisa kita pahami. Ketika minggu lalu. Yohanes pembaptis mengatakan seperti ini. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata. Lihatlah. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia. Apakah Tuhan bisa langsung mengampuni tanpa apapun otomatis dosa seluruh manusia? Bisa. Tetapi itu berarti mengkhianati sistem yang sudah dibuat oleh Tuhan sejak semula. Sistem yang sudah dibuat sejak semula. Kalau dikhianati tidak lagi sungguh amat baik. Tapi akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Sistem rohadinya bagaimana? Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban. Diampuni. Sistemnya begitu. Maka kalau dikhianati. Harusnya kan begitu rutenya. Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban. Diampuni. Sistemnya begitu. Kalau Tuhan merusak sistem yang sudah dia buat sendiri. Jadi bukan sungguh amat baik yang terjadi. Karena sistem yang sudah sungguh amat baik. Kalau dibatalkan. Kalau dikhianati. Kalau diintervensi. Menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Kita sudah berbandingkan tadi itu ya. Itulah kenapa Yesus harus begini. Karena sistem rohaninya begitu. Ini bahasa Jepang ya. Tentu pakai bahasa teologis yang berat-berat bisa. Tetapi saya menyampaikan. Supaya kita bisa paling kurang mengerti dulu duduk perkaranya. Seperti apa. Nah kalau sudah tahu duduk perkaranya. Nanti meningkat kepada hal-hal teologis yang berat. Kemudian lebih mudah. Sistem rohaninya apa. Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban. Diampuni. Maka harus ada anak tumba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat. Yesus berbuat seperti ini. Karena sistem yang Allah buat memang begitu. Kita lihat. Kita lihat dari perjanjian lama tadi ya. Kurban penebus Allah. Supaya pengampunan terjadi. Maka harus ada anak tumba Allah. Supaya pengampunan terjadi. Dan itu dituliskan luar biasa. Bagus di dalam kitab suci. Yaitu surat Ibrani. Kita baca dan kita dalami. Bagian inti inilah yang akan membawa kita dalam suatu pencerahan rohani. Kenapa Yesus datang setelah latar belakang tadi. Saya jelaskan dengan perbandingan-perbandingan yang cukup mudah semoga. Ibrani 9. Mulai dari ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ini mengacu pada mana? Pada hukum yang Tuhan tetapkan di perjanjian lama tadi loh. Pada sistem yang sudah Tuhan buat tadi itu. Di perjanjian lama. Jadi surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 13. Ini mengacu ke perjanjian lama. Sebab jika darah domba jantan itu menguduskan. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau domba jantan saja mampu memberikan penghapusan dosa. Betapa lebihnya darah sang anak domba Allah. Yaitu darah Kristus. Loh kok bisa ramah begini? Karena sistemnya sejak semula begitu. Sistem kerohanianya Tuhan ciptakan begitu. Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban diampuni. Dan itu tidak dikianati dengan sewenang-wenang. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun. Masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi sekarang. Ia hanya satu kali menyatakan dirinya. Pada zaman akhir. Untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Kenapa kok bisa menghapuskan dosa oleh kurbannya Romo? Manusia berdosa. Mohon ampun. Ada kurban. Diampuni. Kalau kurbannya itu oleh manusia. Itu setiap tahun berulang-ulang. Tidak ada hentinya. Karena dosanya tidak ada hentinya. Maka karena manusia tidak mungkin menyelesaikan itu. Harus Allah sendiri yang turun tangan. Yaitu kurban yang maha hebat. Kurban yang maha dasyat. Kurban yang sanggup merengkum seluruhnya. Tidak lagi kurban kecil-kecil-kecil anak domba. Anak domba. Anak domba. Yang sifatnya dari hewan tadi itu. Tetapi anak domba Allah sendiri. Perhatikan sekali lagi. Ayat 13. Kalau darah domba jantan saja menguduskan mereka yang najis. Betapa lebihnya darah Kristus. Kok ini bisa seperti ini bagaimana Romo? Kembali ke awal. Karena Allah sejak semula membuat sistemnya begitu. Kalau Allah mengatakan. Sekarang usdah dibatalkan. Diubah. Semua manusia kuampuni. Berarti Allah menghancurkan yang sudah sungguh amat baik. Sistem yang sejak awal dibuat. Dan Allah tidak mengkhianati yang sudah dibuat. Perbandingannya tadi soal air sama. Supaya enggak banjir. Aku ubah. Enggak ada gravitasi. Apakah itu solusi? Bukan solusi. Tapi itu kesemenang-menangan Allah. Yang merusak sungguh amat baik. Yang sudah beliau ciptakan dari awal. Dan malah akan menimbulkan kerusakan yang lain lagi. Nah itulah saudara-saudari. Sedikit cara memahami. Dan yang paling penting bagian tragis semacam renungan. Sosok yang mengarahkan kita untuk taat pada sistem ilahi. Adalah Yesus Tuhan kita ini. Beliau tidak hanya dengan darahnya menghapus. Tetapi juga menjadi teladan. Contoh paling utama bagaimana taat sistem. Yaitu taat sistem ilahi. Perhatikan. Filipi 2.6 ayat 7. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri. Mengambil rupa. Seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu. Ia Kristus telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Ketaatan inilah yang menyelamatkan. Dan kembali ke awal. Sungguh amat baik. Ketaatan pada hukum ilahi. Ketaatan pada sistem ilahi. Itulah yang menyelamatkan. Dengan perbandingan simpel dengan hukum jasmani. Ketaatan pada hukum alam yang Tuhan buat menyelamatkan. Kita sudah tahu gravitasi itu menarik kita ke bawah. Jangan lompat. Berarti taat sistem jasmani. Untuk hal yang spiritual atau rohani sama. Ketaatan pada sistem ilahi itulah yang menyelamatkan. Tuhan katakan jangan menyembah berhala. Itu sistem yang Tuhan ciptakan. Karena kalau menyembah berhala kamu mati. Maka taati. Jangan bersinah. Itu sistem ilahi. Ketaatan pada sistem ilahi itulah yang menyelamatkan. Kenapa begitu? Karena Allah kita Allah keteraturan. Yang menciptakan sistem ilahi itu. Sungguh amat baik. Dan Kristus Tuhan kita memberi teladan. Bagaimana bisa manusia taat pada sistem ilahi. Dua hal. Betapa lebihnya darah Kristus. Nomor dua. Beliau memberi teladan kita. Ketaatan pada sistem ilahi. Dan karena itu. 1 Korintus 15 ayat 22 memberikan keterangan penutup. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita mengikuti taat. Kepada tanda petik sistem ilahi yang sungguh amat baik. Demikian sharing dari saya. Shalom alaikum.